Berkenan jika disimak sampai habis Jenderal dari Korps Marinir Denjaka dipercaya pimpin komando pasukan pertarung Baretungu Marinir Komando pimpinan Marinir telah berganti ke Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah dari Korps Marinir Denjaka Yang merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 Tahun 1989 Majen TNI Marinir Nur Alamsyah resmi dilantik sebagai komandan Korps Marinir dan Korps Mark Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa Nur Alamsyah mampu memimpin pasukan Korps Marinir Dan meningkatkan kinerja pasukan elite TNI Angkatan Laut ini Saat itu Kasal memimpin upacara Serat Terima Jabatan Sertijab Komandan Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Minggu 21 Mei Jenderal Bintang 2 ini ternyata sempat viral saat itu masih sebagai Aspot Mark Kepala Staff Angkatan Laut Majen TNI Marinir Nur Alamsyah melaksanakan safari Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Pulau Rondo di kota Sabang Provinsi Aceh Untuk mencapai salah satu pulau terluar Indonesia itu Alamsyah harus berenang di laut dengan arus deras Alamsyah kesana untuk menemui para prajurit Angkatan Laut yang bertugas sebagai Satga Smart Pengamanan Pulau Terluar Untuk memotivasi prajurit yang berada di wilayah tersebut agar tetap semangat Majen TNI Marinir Nur Alamsyah pernah memegang posisi Jabatan Komandan Denjaka Tahun 2013 sampai 2015 Siapa yang tidak mengenal nama Denjaka? Jika mengenal nama pasukan ini sudah pasti sangat ditakuti Prajurit Denjaka ini merupakan pasukan yang sangat rahasia Mematikan anti teror dan anti sabotase aspek laut Dan dalam bertugas tidak pernah diketahui dan selalu sangat dirahsiakan Demikian jenderal dari Kors Denjaka Dipercaya pimpin komando pasukan petarung baretungu marinir Mayer Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini Salam Kutung 82 Militer Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!